Sama mertua yang sayang, kenapa? Itu pintu syurga kita yang kedua. Gak ada orang tua kita mertua pintu syurga kita. Jangan sama mertua hitung-hitungan. Oh, di dalam kitab Duratu Nasihin. Cucinya baju. Perempuan, seorang istri mencucikan pakaian suami. Pahalanya gede. Seribu pahala Allah berikan kepada istri yang mencucikan pakaian suami. Amin. Lalu amin aja, kudu disuruh. Seribu dosa diampunin sama Allah. Seribu derajat diangkat sama Allah. Selesai nyuci, ngejemur setiap ada matahari. Jika ada matahari itu yang terkena sinaran matahari, semuanya mereka akan beristighfar kepada Allah agar dosa istri tersebut semuanya diampuni oleh Allah. Nah, masalahnya sekarang yang diangkat derajatnya bukan keluarga, Pak. Mesin cuci. Changhong, Changsung, LG. Itu diangkat derajatnya. Kenapa tiap tahun naik harganya? Gara-gara nyuciin baju bapak. Bu, ambil dulu kucat. Di situ ibu mau cemplungin-cemplungin. Bukan bapaknya, bajunya. Bapaknya termesin cuci, lah. Paham? Misalnya di sini. Mau keluarga sekinah, mau waduh warah, mau. Nginti. Nyuci baju aja lo males. Yang kedua, ibu niatin masakan gak buat suami? Kalau mau masak, tanya dulu sama suami. Ayang, besok mau makan apa? Bapak dipanggilnya apa, Pak? Bebe. Bebe. Apa manis, nak? Siap kali, siap. Bu, kalau mau masak, tanya dulu dong sama suami. Sayang, besok mau makan apa? Mau dimasakin apa? Bini, sekarang dia masak, dia ke pasar, beli buat mulutnya doang. Dikasih duit, dia beli yang kita gak suka, dimasak sama dia. Tuh, ada suami yang bilang betul. Tanya, bu. Akhir zaman, sekarang juga lebih parah. Yang ke pasar siapa? Bapak atau ibu? Ibu. Yang masak? Yang garis? Emang? Gak ada dia nyanyi sama bapak. Bapak udah makan, bapak kita makan bareng. Yuh, gak pernah dia. Baris sendiri aja. Yang masak, dia. Yang ke pasar dia. Yang makan dia. Yang orang yang begini, istri begini, kira-kira pantaslah susur. Gapak ada? Bukan saya yang ngomong ya bu ya, suami itu. Urusan masak bisa jadi dosa, buat kita. Rumah tangga ini bisa, gampang bisa susah. Gampangnya kalau apa? Kalau dia punya iman, rumah tangganya. Kalau rumah tangga, gak punya iman, selesai rumah tangga kita. Hawa nafsu. Hati-hati. Cinta itu bisa dibagi dua. Cinta karena Allah, dan juga cinta karena hawa naf. Pilih mau yang mana? Karena Allah atau mau hawa nafsu? Alah, agak kelihatan. Kalau cintanya cuma karena hawa nafsu, harta, harta pasti akan habis. Cinta, akan hilang padamnya. Karena hawa nafsu, karena kecantikan, atau ketampanan, berubah muka menjadi peot. Oh, peot. Kelu. Negeri, membiak ribut, cintanya juga kandas. Kenapa? Sudah tidak cantik seperti dulu. Tapi kalau cinta karena Allah, duit gak ada, senang. Bohong juga sih. Kalau cinta karena Allah, muka cantik sampai tua, begitu udah berubah keriput, tetap yang penting aku ada dekat denganmu. Duh. Kalau berdua, cintanya bareng. Karena Allah, Tuh, lihat. Orang yang dengan ketakwaannya, dua pasang, sepasangnya ini, suami-istri akan berbondong-bondong, masuk ke dalam syurga. Tidak dipisahin sama Allah. Saya mau tanya, Ibu, Bapak, mau gak gandengan masuk ke dalam syurga? Mau gak? Ibu, Ibu nyesel ntar di akhirat loh, Bu. Saya cuma mau ngasih tahu, buat istri-istri yang ada di sini. Saya mau gak ngomelin, enggak. Nyadarin. Ini buat para istri, dengar baik-baik. Ya. Nyesel ntar di akhirat. Ibu gak ngurusin suami. Suami mah masa butuh. Betul, Pak? Karena sifat suami ini cuek, Pak. Suami gak bakal pernah minta sesuatu, yang kita pengen tuh istri sadar diri buat kita. Sabar gak, pinta-pinta balik ini, meja nih. Yang namanya laki mah pengen diperhatiin. Suami datang tanya, mau minum panas, mau minum dingin. Apa mau dipanas dingin? Kok lo au? Tanya. Yang. Gak pasti capek nih hari, mau dipijitin gak ya? Tanya. Bawa kita ditanya juga. Renjen aja udah. Mau pahalanya gede, sering-sering pegang kaki suami bu. Pegang kaki suami bu, kan lo seret-seret. Pijitin maksudnya. Itu ngilangin beban, ngilangin lelah. Coba, Bapak, begitu dipijitin sama istri, pernah mau lama-lama. Gak bakal tega. 10 menit. Udah ya. Udah cukup, udah enakan. Padahal masih pegang. Betul kan? Coba lihat istri. Istri juga mau digituin, Pak, sama suami. Jangan suaminya udah sibuk di luar, pulang sampai di rumah, yang dielus handphone. Tau, sama lu juga. Suami gak bakal sering-sering pegang handphone, kalau gak ada istrinya yang duluan. Emang bener. Suami taruh handphone, duduk samping istri-istri, TV nyala, suami lagi nonton, dia begini aja. Coba, kira-kira, mana ada sih, mau suami yang dicuekin. Suami butuh perhatian. Saat dia kerja, capek, banget, ngeliat perempuan udah dandan, Pak, ya Allah, senang, bukan main betul kan? Betul tak? Bapak di rumah juga betah. Coba sekarang, bu, saya mau tanya, bapak betah gak di rumah. Alah, mobil ngeliat keli begitu, eh, raga. Udah dicepul, buka lepek, dasar bolong, kelihatan warna dasarnya, udah gak tahu dasarnya apa. Peniti atas, peniti samping, peniti bawah. Ya ilaha illallah. Yang bagus, kenapa jadi perempuan? Solat malam, jangan ditinggalin dulu, bangun malam, pencik lu. Doa dong sama Allah. Gimana rumah tangga kita nih, mau berkat, kalau gak ada Allah sama Nabi, di dalam hati rumah tangga kita. Karena rumah tangga itu, yang wajib di dalamnya tuh, rumah tangga, kita ngebangun rumah tangga sama, kayak kita ngebangun rumah. Rumah itu bisa kokoh, tergantung fondasinya. Kalau fondasinya, besinya gede, 16 in, coranya banyak, kira-kira nih, rumah, mau dibangun 5 lantai, insya Allah masih kokoh. Ini besinya besi 3 in, lecornya dikit, semennya dikit, kira-kira di rumah lama, apakah gak? Rubuh, pasti rubuh. Bagaimana caranya? Fondasikan dulu, karena rumah tangga itu, wajib fondasinya itu apa? Iman. Bukan hawa nafsu. Banyak orang di akhir zaman, cuma karena susah, buat nyari rezeki, cerik. Gak punya duit, cerik. Korban siapa? Anak. Orang tua, cuma maunya ada di ujung mata, gak tahu nasib anak bagaimana nantinya. Jangan jadiin anak sebagai korban. Kalau hidup berumah tangga, dipikul dua-dua sama-sama. Ringan. Kita bagi suami, tukang mabok dikit, pulang. Wah, pulangin saya ke rumah orang tua. Doanya istri itu, sampai tangisan, bisa menguncang arasnya Allah. Hidayah itu bisa keluar dari doa seorang istri. Mintanya yang baik-baik terus sama Allah. Jangan pernah suntuk, jangan pernah bosan. Bapak enak di luar, Pak. Suntuk, hilang. Bapak ibu tiap hari melihatnya dalam rumah doang, Pak. Sapu, sapu lidi, keramik, kaca. Mesin cuci, pakaian kotor. Ngetrika, sampai keringetan. Pak, jujur, kita jadi perempuan gak bakal sanggup, Pak. Gak bakal sanggup. Dan ya Allah, gak bakal sanggup. Bapak badan gede, keken, seterak, gak bakal sanggup jadi perempuan. Kita ngomong hatnya aja, perempuan hat. Perempuan hat emang enak, Pak. Gak enak. Perut sakit, kepala pusing sensitif, emosian. Jangan perintah-perintah, kalau lagi ketau istri lagi PMS. Yang lembut ngomongnya. Jangan dibentak-bentak istri. Yang namanya laki, nyari rezeki di luar banting tulang, buat keluarga, buat anak istri. Kalau di akhir zaman banyak laki-laki keluar, punya kerjaan, dia nikah, nikah, banting, pulang istri. Bismack down lah istri. Saya baru lihat lagi tuh di TikTok kemarin, ada security. Istrinya gak selingkuh. Enggak. Enggak sama sekali. Istrinya sayang banget. Hidupnya sederhana. Orang gak punya. Tahu suami datang, leng cekek aja. Dicekek, distribut, dibanting. Kebayang istri badannya segini. Itu security itu badannya gede banget. Lengkebayang, tuh ini dibanting sana, dibanting sini, dicekek. Coba kita lihat. Dimana? Kenapa? Karena gak ada iman di dalam hatinya. Kalau ada iman gak bakal pasti seorang laki-laki gak hargain perempuan. Mau gak perempuan sayang sama suami? Bapak mau disayang sama istri? Kasih sayangnya dulu. Istri itu gak bakal memulai. Kalau kita gak mulai, Pak. Pop ini malam, tolong istri yang mulai dulu. Tujuh pintu sorga, Bu, dia belakin. Terserah, istri mau masuk yang dari yang mana? Ini hari paksa, pokoknya harus jadi ini malam. Paham, Bu? Gak pernah, Pak. Bintang duluan, Pak. Istri gak pernah. Aduh, ya Allah, ya Rahman. Bu, ngomong. Itu kan rahmat itu. Pasangan suami istri. Kalau ada iman, rumah tangganya aman. Insya Allah kokoh rumah tangganya. Kemesrahan, kasih sayang itu dicontohkan. Anak juga nantinya ikut sama istrinya, sama mertuanya, sama yang lain. Ini saya mau ngomongin masalah mertua. Bu, bu, sayang gak sama mertua? Elah. Saya mau tanya, ibu tinggal di rumah mertua betah atau gak? Kakeknya sayang. Kita cuma cukup sayang aja, kalau hidup bersama-sama mertua, gak sanggup. Kenapa? Karena hidup itu fitnah. Motong cabai. Harusnya miring mulut. Salah bisa ribut tujuh hari, tujuh malam. Betul gak? Betul kan, Bu? Sama, Bapak begitu juga. Tinggal di rumah mertua betah, Pak. Gak makan betah. Bangunnya harus lebih duluan daripada mertua. Mertua bangun jam 4, kita minimal setengah 4 udah harus bangun. Tunjukin, kalau kita ini anak soleh, ke rumah, boro-boro, subuh juga gak akan dengeran. Sama mertua yang sayang. Kenapa? Itu pintu syurga kita yang kedua. Gak ada orang tua kita mertua, pintu syurga kita. Jangan sama mertua, hitung-hitungan. Kalau kita kasih orang tua kita sekian, wajar. Kalau kasih orang tua 1 juta, contoh, nasi orang tua 1 juta, nasi mertua 500 ribu, boleh. Kasih. Kalau bisa disamain, jauh lebih baik. Jangan kitanya suka mikirin, ah, dia kan gak ngelahirin. Eh, hati-hati. Mertua itu gerbang syurganya kita. Dia ribau, ini kasih anaknya buat kita. Dia yang ngelahirin, dia yang ngedidik, dia yang kasih makan, kita tinggal nicipin. Betul gak, Pak? Emang kita ngedidik itu istri kita dari kecil? Saya empangin, nih, besok kalau udah gede, biar jadi istri saya, ya. Gak pernah. Yang didik orang tuanya, yang kasih nafkah orang tuanya, begitu gede, dikasih ke Bapak. dan dia cinta banget, mertua cinta sama Bapak Ridho. Kenapa? Karena setelah yakin, bahwa si orang istri ini, ada di tangan ini laki, insya Allah aman, sehat, ibadahnya terjaga. Ini, tapi kan kadang suka begitu kita. Kenapa mertua itu kok, kita wajib sayangin, kedua dari orang tua kita. Kenapa? tanpa harus melahirkan kita, mertua cinta dan sayang sama menantu model kaya kita. Cintain, ibu juga begitu, punya mertua, hormatin. Syurganya ibu tetap sama suami, tapi akhlak ibu, adat ibu kepada istri, istri itu kepada mertua, itu jauh lebih baik. Kalau masa rumah mertua dekat, bikinin itu masakan agak lebih, kasih ke mertua. Iya, salah aja, kadang keasinan lah, kadang ini, pede aja. Yang penting niat, niat baik. Jangan hitung-hitungan sama mertua. Hati-hati. Pokoknya yang dijaga rumah tangganya dulu nih. Mau kitanya baik, anak kita jadi baik. Kitanya rumah tangga nggak baik, anak kita pasti nggak akan baik. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!